Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan Mengenai Kristologi atau mengenai Yesus Kristus Saudaraku Pertanyaannya demikian Mengapa orang Islam dan Kristen Memiliki pandangan yang berbeda mengenai Yesus Seulang sekali lagi Mengapa Islam dan Kristen memiliki pandangan yang berbeda mengenai Yesus Saudaraku dari awal ketika Islam sudah ada Perbincangan mengenai Yesus antara perdebatan Islam Kristen sebenarnya sudah ada Bahkan sampai hari ini kita melihat perdebatan antara Pihak Kristen dan pihak Islam sering terjadi Dan yang sering dibahas itu-itu saja Paling masalah Yesus Kristus Tuhan apa tidak Masalah Allah tertunggal Masalah Alkitab versus Al-Quran dan lain-lain sebagainya Tapi yang paling sering dibahas adalah Kristus Oleh karena itu inilah yang menjadi tanggapan saya Inilah juga saya terbeban untuk menjelaskan ini Kenapa Islam memiliki persepsi atau perspektif yang berbeda tentang Yesus Dan juga orang Kristen memiliki perspektif yang berbeda mengenai Yesus Saudara-saudaraku kalau kita ingin melihat mengkaji sebuah agama Contohnya saya sebagai agama Kristen dan ingin mengkaji agama Islam Saya harus berusaha meninggalkan unsur-unsur iman saya Demi saya untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang Islam Contohnya ketika saya ingin belajar tentang Al-Quran Saya harus berusaha meninggalkan Alkitab saya Demi untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai Al-Quran Ketika saya contohnya belajar tentang Muhammad Saya harus belajar Muhammad dari perspektif yang diimani oleh orang Islam Nah demikian juga tentang Yesus Berbicara soal Yesus jelas Alkitab Membicarakannya Jadi ketika teman-teman dari Islam ingin mempelajari tentang Yesus Seharusnya harus meninggalkan perspektif mereka Tentang Yesus yang ada di dalam Al-Quran Demi untuk mengkaji Yesus yang ada di dalam Alkitab Karena berbicara soal Yesus tentu Itulah yang menjadi esensi iman daripada orang Kristen Yang diimani melalui yang tertulis di dalam Alkitab Oleh karena itu saudaraku ini akan saya paparkan Ini akan saya jelaskan kenapa orang Kristen memiliki perspektif yang berbeda Kenapa orang Islam memiliki perspektif yang berbeda mengenai Yesus Saudaraku Saya ingin membuat sebuah ilustrasi ya Contohnya ketika kita ingin melihat Ketika kita melihat sebuah pakaian Baju Ada orang akan melihat bahwa hanya sebatas baju saja Tetapi ada juga orang melihat mengkajinya Kenapa baju ini ada Bagaimana asal usulnya Dan lain-lain sebagainya Oh ternyata Baju dari benang Akhirnya nanti Dari kapas Dan lain sebagainya Saudaraku Inilah yang juga menjadi Gambaran antara Gambaran Perspektif Islam dengan Kristen Ketika Orang Islam melihat Yesus Dia hanya melihat dari sisi kemanusiaannya Sama tadi seperti ada orang yang melihat hanya sisi baju saja Tanpa melihat latar belakang baju itu Dari mana diambil Jadi orang Islam hanya melihat ketika Yesus Ada dalam dunia ini Itulah yang dia percayai Makanya mereka percaya Yesus hanya sebagai nabi saja Mereka tidak mau tahu Yesus itu Sebagaimana latar belakang dan sebagainya Sementara orang Kristen melihat Yesus tidak hanya ketika dia menjelmas sebagai manusia saja Dia melihat dari perspektif yang lebih luas lagi Latar belakangnya dan sebagainya Nah ternyata Kalau kita tarik ke belakang Yesus adalah Allah Karena orang Kristen tidak mempercayai Yesus yang menjadi Allah Tetapi Allah yang menjadi manusia Jelas di dalam Alkitab dalam percunjian lama jelas bahwa Yesus adalah Allah Nah inilah yang menjadi problemanya disana Makanya teman-teman dari agama Islam Percaya Yesus hanya sebagai nabi saja Orang Kristen percaya Yesus sebagai nabi Tapi tidak berhenti sampai disitu Makanya kalau kita melihat urutan nabi-nabi dalam Islam Yesus dikatakan sebagai nabi kedua yang terakhir Dan Muhammad sebagai nabi yang terakhir Dan penyempurna semua agama Makanya nanti dia diurutkan ya Terlepas dari perspektif antara Islam dan Kristen berbeda Mengenai pengistilahan nabi Makanya orang Islam mengatakan Adam sebagai nabi Nuh sebagai nabi Bahkan Yunus sebagai nabi Sementara orang Kristen tidak pernah mengatakan istilah-istilah itu lebih secara banyak Nah jadi Saudaraku Itulah sebabnya kenapa orang Islam hanya melihat Yesus hanya sebagai nabi saja Karena dia hanya melihat Yesus ketika ada dalam dunia sebagai inkarnasi Ketika melihat Yesus hanya sebagai manusia Sementara orang Kristen melihat Tidak hanya Tidak hanya Tidak dimulai Jadi gini Orang Kristen melihat Yesus tidak dimulai ketika Yesus menjadi manusia Tidak Yesus melihat Orang Kristen melihat Orang Kristen melihat dari perspektif yang lebih luas Sebelum Yesus ada dalam dunia ini Yesus sudah ada Karena dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Alfa dan Omega Nah inilah yang melihat Bisa saya katakan bahwa Orang Islam bisa memiliki informasi tentang Yesus Tapi tidak lengkap Sehingga hanya mempercayai Yesus hanya sebagai nabi Orang Kristen juga percaya Yesus sebagai nabi Orang Kristen juga percaya Yesus sebagai manusia Orang Kristen juga percaya Yesus sebagai utusan Tetapi tidak berhenti sampai disitu Sama seperti baju tadi Ketika ada orang melihat Oh baju warna putih Yesus sudah itu saja Senglet dan sebagainya Ada orang memandang seperti itu Tapi ada juga orang memandang Oh baju ini terbuat dari mana Digalis sampai dapat informasinya Nah demikian juga orang Kristen Jadi orang Kristen tidak hanya melihat Yesus hanya ketika dia menjelma menjadi manusia Tidak hanya melihat Yesus hanya sebagai ketika dia dalam kandungan Tidak Yesus orang Kristen melihat lebih jauh lagi Sebelum Yesus dalam penjelmaannya itu Oleh karena itu inilah yang menjadi perbedaannya itu Sehingga terkadang ada perdebatan-perdebatan Contohnya Islam Pihak Islam berdebat dengan orang Kristen Padahal perspektif yang dibawa adalah perspektif Islam Yang di tadi itu ya Yesus hanya sebagai nabi yang nomor 24 mungkin ya Karena sepertinya duplima nabi yang diurutkan oleh teman-teman dari Islam Nah sementara dari perspektif Kristen tidak pernah mempercayai duplima nabi yang seperti dalam konteks urutan itu Tidak pernah mencoba mengurut-urutkan nabi Jadi itulah yang menjadi problemanya dari zaman ke zaman perdebatan antara Islam dan Kristen Karena memang mereka berdebat tapi tidak memahami latar belakang lawan debatnya itu Perspektif atau dasar yang dibangun Contohnya ya saya sebagai orang Islam contohnya Saya mau berdebat sama orang Kristen Ya sudah saya sudah membangun konsep saya bahwa Yesus sebagai nabi saja Dan dia hanya sebagai nabi nomor 2 yang terakhir Ya sudah saya akan tetap ngotot gitu saja Itu hanya bukan berdebat Bukan diskusi sebenarnya Itu hanya ngotot-ngot saja Makanya dari dulu sampai sekarang Permasalahan itu tidak bisa selesai Selesai Bahkan saya yakin permasalahan itu tidak akan selesai sampai kiamat Kalau ia hanya membangun perspektif kita sendiri untuk melawan perspektif orang lain Jadi inilah sedikit penjelasan saya kenapa orang Kristen dan orang Islam memiliki perspektif yang berbeda Karena ini masalah informasi sebenarnya Masalah gajian lebih dalam mengenai Yesus Saya secara pribadi ya saya percaya Yesus adalah Allah Dan Yesus juga sebagai manusia Karena dia adalah Allah yang menjalma menjadi manusia Bukan Yesus yang adalah manusia menjadi Allah Tidak Ini hal yang berbeda Jadi makanya sedikit lucu juga Seperti ya Ada orang-orang Islam ya Yang mengatakan orang Kristen mempercaya Yesus yang menjadi Allah Tidak Kita tidak pernah mempertuhankan Yesus Dalam arti Yesus Orang Kristen tidak percaya Orang Kristen tidak percaya Yesus yang menjadi Tuhan Tidak Tapi orang Kristen percaya Allah yang menjadi manusia Nah jadi ini juga menjadi suatu hal yang berbeda kan Sementara orang-orang Islam mengatakan Oh orang Kristen memperalahkan Yesus dan dia mengangkat Yesus sebagai Allah Tidak Memang dari selamanya Yesus sudah Allah Kenapa dia harus menjadi manusia ya Karena ada urusan terpenting Urusan sangat penting dengan manusia Ya harus dia menjadi manusia Contohnya ketika ada seekor semut Saya secara pribadi ya Ini ilustrasi yang sering saya katakan Ketika ada semut berantem gitu ya Saya ingin memperdamaikan semut itu Bagaimana saya cara memperdamaikannya Dengan informasi dengan komunikasi yang jelas Mungkin saya pakai toa untuk Mengatakan sama semut itu Eh semut 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 keluar Eh jangan berantem lagi Mungkin saja mereka mendengarkan perkataan saya Tapi mereka tidak memahami bahasa saya Jadi bagaimana caranya supaya saya Bisa memperdamaikan semut yang sedang berantem itu Caranya cuma satu Saya harus menjelma menjadi semut Nah itulah sebabnya ketika Allah menjelma menjadi manusia Karena memang dalam dunia Dalam komunitas manusia Dari adat dan hawa Tapi manusia sudah jatuh di dalam dosa Jadi cara yang tepat Yang hanya Yesus lakukan Yang Allah lakukan Hanyalah harus menjelma menjadi manusia Ingin mengkomunikasikan isi hatinya itu Dengan mati dikai shali Jadi Allah menjadi manusia Bukan manusia yang menjadi Allah Jadi inilah yang menjadi sedikit pengaparan saya Bahwa kenapa orang Kristen dan orang Islam Memiliki perspektif yang berbeda mengenai Yesus Ini masalah informasi yang Informasi yang lengkap Alkitab sangat jelas memberikan informasi Sangat lengkap memberikan informasi mengenai Yesus Siapa itu Yesus? Siapa itu? Ya Yesus Sementara dalam Al-Quran Kutip mengutip Dikutip Taurat Dikutip Injil Dikutip Zabur Dan sebagainya Tanpa ada dasar-dasar yang jelas Dari mana informasi itu Kiranya ini menolong kita Saudaraku Supaya kita tidak Pelimpang Ya setelahnya ya Tidak bingung lagi Ya Dalam mengimani Yesus Kita tetaplah Iman Yesus Yesus adalah Allah Yang akan datang menghakimi dunia ini Kiranya ini menolong Tuhan Yesus memberkati Shalom Ini benar-апim Amin.